Kita ke informasi lainnya, di mana untuk mengetahui informasi mengenai pesawat milik Semua Aviasi Madiria atau SEMR yang jatuh di Kabupaten Yalimu, Papua, Pegunungan. Kami telah terhubung dengan Kasi Ops Basar Nasjaya Pura, Marinus Ohirat. Selamat petang, Pak Marinus. Selamat petang, Pak Marinus. Baik. Pak Marinus, apakah saat ini sudah ada di lokasi jatuhnya pesawat? Apa kesulitan untuk menjangkau lokasi, Pak Marinus? Baik. Lalu terakhir, kami ingin mengkonfirmasi, terakhir kontak dengan pesawat itu kapan, Pak? Untuk menjangkau lokasi, ada 11.00 di Indonesia Timur, seakan terbatas di belar EPU, 10.50, dan di sana, di bandara Ujami, ke belar 6.00, jam 0.00, umur itu. Baik. Lalu apa informasi yang saat ini didapat, Pak, dari tim terkait dengan pencarian? Untuk pencarian hari ini, panjang 2.00, itu dengan gunung, terkait dengan pada jam 13.00. Jadi, ini selanjutnya, kita menemukan pemerintah ini, selanjutnya dari 15.000, dengan murah telekoper, dan telah menemukan titik di mana jatuhnya kawasan PKSMW. Baik, kami agak kesulitan mendengar suara Bapak, mungkin karena sinyal, tapi nanti rencana evakuasinya seperti apa, Pak? Untuk rencana evakuasi akan dilaksanakan di petari dan melalui jalur udara. Rencana akan kita berkoordinasi dengan pihak TNI untuk penggunaan helikopter yang dapat melaksanakan evakuasi SARS, yaitu untuk menggunakan teknik hoising, sehingga personil yang akan melaksanakan evakuasi akan diturunkan melalui pesawat. Baik, kalau untuk pesawat sendiri itu keperluannya apa, Pak? Karena ini isinya hanya 4 orang ya, Pak? Ada pesawat ini yang bisa untuk dapat mengisi atau mengevakuasi 5 korban, nanti disesuaikan dengan kondisi besok hari. Tapi kalau data terkait jumlah atau siapa saja penumpang yang ada di pesawat, Pak? Untuk penumpang yang di pesawat itu ada 4 orang, dan ditambah dengan 2 kru, jadi total yang korban adalah 6 orang. Baik, kalau medan di lokasi ini memang sulit gitu ya, Pak? Maksudnya medan yang berbahaya gitu untuk pesawat atau seperti apa, Pak? Medannya di hutan, hutan dengan di tebing, sehingga untuk rencana penderatan mungkin agak susah. Nah, sehingga dicangkau lewat darat pun agak kesulitan, karena di pegunungan dan di tebing, sehingga rencana yang kita akan rencanakan besok adalah evakuasi melalui jalur darat. Besok dimulai pukul berapa, Pak, operasi jalur daratnya? Oh, itu, Pak, kita akan berkoordinasi kembali dengan tim yang akan terlibat untuk persiapan pelaksanaan evakuasi. Baik, ada berapa tim yang akan diturunkan, Pak, untuk proses evakuasi ini? Untuk yang berangkat, besok kita menggunakan satu helikopter saja. Oh, baik. Baik, baik. Tentunya kita berharap besok operasi penyelamatan atau evakuasi kapal dari SEMR ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Kasih Ops Basar Nas Jayapura, Marinus Ohoyera telah bergabung bersama INewsroom. Salam sehat selalu, Pak.